Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjualan toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorokkan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax siapa sampai ke Bapak kalau tidak melakukan apa yang maksudnya pribadi Allah hakikat Allah terus keberadaran Allah itu adalah zat dimana pengakuan adalah zat di dalam Al-Quran kenapa lari kayak bibel perjanjian lama bang Billy kalau di bibel perjanjian lama eh sorry iya terjemahan lama betul zat Allah tapi kalau di Al-Quran tidak ada itu zat Allah tidak ada saya tidak saya minta Al-Quran pribadi Allah iya lo terus kenapa kau mengatakan zat ya coba anda tunjukkan dimana di Al-Quran bahwa Allah itu zat ya dimana di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu zat dimana itu bang Al-Quran mengatakan awla subhanahu wa ta'ala adalah zat dimana dimana itu tertulis dimana tunjukkan ke saya tidak ada diinggah antakan yang menuduh oke saya tanya dimana itu oh berarti Allah dimana itu ayat berapa itu bang Allah zat atau tidak Allah zat atau tidak zat dalam bahasa Arab artinya hakikat pribadi esensi apa masalahnya kalau zat di dalam kitab saudara ya ini saya jelaskan dulu saya jelaskan dulu jadi jangan kita jangan kita jadi olok-olokan Bang Billy tunggu Bang Billy jangan kita olok-olokan Bang Billy saya sudah saya sudah ingin berdame dengan kalian dengan berdialo dengan baik oke zatullah artinya esensi Allah tidak esensi Allah hakikat Allah hakikat Allah itu laisa kamis lihi syaih tidak ada yang serupa dengan hakikat Allah sekarang di kitab Anda di terjemahan lama disebut kerang-kerang di sana saat sat S.A.T. S.A.T kalau di Al-Qur'an itu tidak ada yang seperti itu halnya Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya gini loh kamu mengakui Tuhan muzat oke pertanyaan si Debro Billy ini kapal apa dulu bang bang abang abang tolong ya saya tamu di sini saya hargai kalian oke saat yang anda maksud itu materi bentar-bentar bang cuma siar saya jelaskan silahkan 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 bang silahkan susah saya untuk mencerdaskan teman-teman ini karena ngotot gitu bukan ngotot cuma mau minta bukti aja kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan atau bukan ya itu dia suaranya sudah kedengaran buktinya apa kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan itu maksudnya bang iya jadi begini eh abangku ya Allah subhanahu wa ta'ala itu buktinya dia Tuhan dia menciptakan alam semesta ini kan gitu bang itu klaim doang lho kapan sama ketika saya tanya kapan Yesus menciptakan alam semesta ini wih iya betul agak agak menciptakan sama Allah itu itu Tuhan itu pasti mengklaim dirinya pencinta itu betul nah sekarang mari kita buktikan klaim abad ketiga bang mari kita buktikan semua Tuhan itu pasti membuktikan mengklaim dirinya ada satu nabi kecuali yang bukan Tuhan yang pernah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan itu fakta itu betul oke 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 itu menurut saudara nah sekarang menurut itu data loh nah sekarang saya tanya kepada saudara sekarang saya tanya kepada saudara apakah ada nabi yang mengatakan tunggu tunggu semua kamu perhatikan kehidupan Tuhan kami Tuhan Kristen tunggu sambar Tuhan Kristen itu dia berbentuk dia berbentuk ruh oke Tuhan Kristen itu berbentuk ruh tiba-tiba sekarang Pak Tuhan Yesus itu berbentuk daging bang tunggu 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 kita mulai dulu ya ya Tuhan Kristen itu adalah ruh kalau Tuhan Islam apa bro roh apa itu itu lain saya mislihi saya bukan ruh kalau roh itu makhluk bang ciptaan tunggu dulu kalau itu ciptaan iya bang cuma jangan kamu yang jalan ciptaan bang roh itu makhluk jangan kamu menjelaskan gimana abangku sekarang perwujudan daripada Tuhan Kristen itu ruh kalau Islam apa ruh berarti makhluk ya berarti makhluk ya nah kalau perwujudan umat Tuhan yang umat Islam dengar-dengar dulu Anda kan sudah menjawab Tuhan Kristen roh berarti kan makhluk nah kalau Tuhan yang umat Islam laissa kamis lihi saya loh kamu gak bisa bila gimana kok iya berarti kenapa roh itu ciptaan atau bukan bang setanya dulu roh itu ciptaan atau bukan oke roh itu ciptaan atau dua jawab ini kalau kami berhidup mahluk atau bukan mahluk atau bukan roh itu bang dia pencipta makhluk atau bukan dimana dalilnya bang dimana dalilnya roh pencipta dimana ada dalilnya roh itu pencipta bang bukti pembeli dalam cuma roh itu ciptaan atau pencipta bang kalau Anda mengatakan roh itu pencipta dalilnya dimana oke sekarang ala kami keberadaannya roh oke berarti Tuhan Anda berarti Tuhan Anda makhluk kan berarti Tuhan Anda makhluk kan kamu gak saya tanya dulu saya tanya dulu roh itu roh itu makhluk atau bukan saya jawab saya dulu dong roh itu makhluk atau bukan bang menurut menurut roh adalah menurut yang gak apa-apa yang gak apa-apa obat ke-10 zakaria 12 nomor 1 roh itu ciptaan bang oke Tuhan Islam layak sakam islih isya'id tidak serupa dengan apapun sekarang Anda mau gambar kenapa dia disana kita buka ya kita buka zakaria berapa zakaria berapa nomor 1 oke disini memang susah sekali ini kalau bicara kepada kalian ini kok otak nah sekarang Anda mau jawab roh itu makhluk atau bukan Anda gak bisa jawabkan oh sakari sakari berapa kamu bilang tadi benar gak tunggu sakari berapa loh mau belajar sama saya ternyata bangku ini harusnya sudah tahu bicara roh kudus tapi gak tahu kita buka sakari berapa jangan kamu nomor 1 oke 12 nomor 1 abang ucapan ilahi firman Tuhan Israel demikalah firman Tuhan mementangkan langit yang meletakkan dasar bumi yang menciptakan roh dalam diri manusia yang menciptakan roh dalam diri manusia jadi ada roh ya roh itu ciptaan atau bukan bang bang roh itu ciptaan atau bukan jawab dulu dong yang enggak yang menciptakan roh mengakundak bahwa roh itu adalah ciptaan iya roh itu ciptaan atau bukan bang boleh saya bogong tapi jujur dong roh itu ciptaan atau bukan bang roh itu ciptaan atau bukan bang 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 ku roh itu ciptaan atau bukan jawab dong jawab dong roh adalah ciptaan ciptaan bang bang asin oke oke itu ada Allah ya Allah itu oke itu ruh ya baru menciptakan mana ayatnya itu abang abang dimana ayatnya Allah itu Allah itu please jangan stress dimana roh itu ciptaan roh itu adalah Allah dimana banyak dikatakan diam dulu sabar satu aja satu aja oke diam dulu itu enggak ada bang ini ribut sekali ini beresidubara Elohim adhamasaim adhamayim waed haars dimana disitu bahwa Allah itu adalah roh dimana itu bang anjal bukan buka aja cetingan dibawa jangan dikunci buka aja Allah sebagain Tuhan bang bang apa bukti oke jadi dimana dimana tertulis bahwa Elohim atau hasim itu adalah roh dimana tertulis bang nanti saya akan jelaskan kamu lihat dulu jangan dijelaskan tunjukkan dalil dulu kita sudah buktikan bahwa roh itu ciptaan sekarang Allah itu adalah roh dimana tertulis bang oke saya akan serangkan kamu diam dulu jangan kayak kalian saya enggak butuh keterangan dari orang yang tidak tahu saya cuman minta dalil dimana tertulis yod hefaveh itu adalah roh itu tertulis dimana abang oke diam dulu oke boleh kita ditunjukkan Allah itu adalah roh dimana tertulis bang oke oke silahkan sebentar saya cari ayatnya ya ya silahkan bang habis kalau saya sudah tunjukkan ya bagaimana iya kita akan lihat kita uji original teksnya apakah betul begitu atau hanya terjemahan yang memelintir untuk supaya orang Kristen saudara saya ini menuhankan roh dimana roh itu adalah ciptaan pengetahuan sama sekali tentang baik apakah karena itulah saya bertanya bang maka itulah saya bertanya Yohana sempat ini sekarang tunjukkan original teksnya bang apakah betul seperti itu itu terjemahan terjemahan original teksnya dong boleh boleh saya bicara original teksnya kamu mengerti enggak silahkan tunjukkan original teksnya apakah betul Allah adalah roh ayo bang 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 mendingan mengertikan apa itu Tuhan original teksnya coba bang nanti jangan saya dibilang penghujan nanti dibilang saya apa gitu padahal kan tujuan kita mau belajar gitu ya belajar makanya ajarin saya bang ajarin saya coba tunjukkan Yohanes 4 nomor 24 dalam original teksnya apakah betul Allah itu adalah roh ayo bang buktikan buktikan iya sama-sama kita buktikan yuk ayo bukti oke kamu ini membela Tuhan mau aja gak bisa bahkan bisa kamu jangan kemana-mana bang ini bang billy bang billy kita lagi tunggu beliau menunjukkan original teksnya Yohanes 4 nomor 24 santai 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 bukti kalau Allah itu Tuhan bang itu yang penting betul Tuhan mana bang billy kamu bisa bela bang billy Tuhan kamu bisa bela sabar habis ini bang habis ini kita bahas dulu buktikan dulu bahwa Tuhan itu bukan roh bang billy apa mana original tesnya bang Yohanes 4 nomor 24 tunggu sabar kamu ya silahkan kita tunggu ya teman-teman ya kalau di perjanjian lama sudah pasti gak ada nah sekarang perjanjian baru ada gak silahkan apa buktinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan sabar bang sabar dengan anda bisa bicara dengan anda bisa bicara mengeluarkan suara itu bukti Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah adalah Tuhan itu memang Tuhan itu pasti mengklaim dirinya Tuhan bang aduh saya gak percaya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan bang tidak ada bukti sekarang masalahnya anda mengklaim manusia adalah Tuhan roh adalah Tuhan itu klaim anda mana-mana original teksnya mana urah hati saudaraku original teksnya mana bang kita belajar sedikit-sedikit original teks kitab ayo 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 tentunya kalau kalau di dalam bahasa Ibrani beda bro kamu dikasih tahu iya gak apa-apa original teksnya kitab saudara kan Yunani bang mari 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 kita belajar mari ibrani ini apa mari yuh ayo bang kita jujur dengan kebenaran ayo bang iya kok lama bang milih mau di edit tunggu apa gimana ini bang bilir sabar kamu baca ibrani bisa rumah tahu kamu di wafm dulu kau insyaallah pelan-pelan saya bisa bang pelan-pelan saya bisa saya bisa ngejai ibrani iya pelan-pelan oke ini banyak ada kayak pene 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 umah jangan disitu bang bilir jangan disitu bang bilir original teks daripada yohannes empat nomor 24 bang bilir abang bilir saya jelasin dulu saya jelasin kamu diam dulu pene umah ingat dulu ya data ini pene umah itu merupuk kepada itu untuk nampas dan dalam konteks sekaligus untuk roh dan jiwa oke kita paham itu pelajaran anak itu bang tunggu oke dalam spirit itu spirit itu pelajaran anak bang sekarang original teks yohannes empat nomor 24 tunjukkan ke kita gitu jangan lucu lucuan lah ayo ayo ya lucu lucu yang apa sekarang buktikan kalau Allah sebuah itu Tuhan tunggu bang tunggu kita buktikan dulu bahwa roh bukan Tuhan itu jangan jangan teman kita disaksikan rekuan anak bangsa kita harus dari tadi keberadaan saya disini itu karena cinta kepada kalian bukan karena mau menghujat itu dia muncul alhamdulillah penuh mah hot artinya apa bang pirit gad lepih hot teos artinya artinya berbau artinya berbau penuh teos artinya apa apa penuh mah teos artinya apa kok dibale abangku jangan dibale dong penuh mah teos itu bukan bahasa arab kalau bahasa arab itu dibale ini sekarang bukan bukan teos hop iya dalam pengertian jiwa itu roh alai jiwa itu jiwa atau roh 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 kita kita buka kalau dikatakan teos hopeneuma baru disebut Allah itu roh tapi kalau disebut pelu maho teos itu artinya roh alah ayo 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 teman-teman jangan lucu lucuan lah jangan lucu lucuan jangan lucu lucuan bang jangan bagus ini kita ingin mencerdaskan anak bangsa roh itu kita sudah aku Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia ini dalam bahasa yang nyembah ada sempet roh yata tidak dikatakan roh itu adalah cara nah nah nama mantu mas itu oke itu itu terbisa tentang berapa itu bang loh ah repisi yang berbeda tadi ayam ini terdengar mo dudu tuduh 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 ya oke 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 tidak bisa membangkit kembali ke sini kembali ke sini memilih roh Tuhan roh Tuhan bukan Tuhan itu roh setuju betul kamu lihat roh Tuhan roh ya roh ya roh ya roh ya roh ala roh ala terus ya mana tuh mana dalinya ala adalah roh mana oke ala adalah roh sabar sabar itu artinya roh jiwa atau ene ya nafas nggak gitu tulisannya penuh mah mah oh 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 itu kata yang disandarkan kepada Teos ya terus Iya bener-bener Allah coba terjemahkan satu-satu tahu coba terjemahkan satu penuh artinya ini artinya Oke seperti bahasa Yunani itu di pengertian bukan seperti itu seperti bahasa Inggris ketika dia menjulis dari belakang ke depan gitu tadi memang seperti bahasa Inggris jadi-jadi apa itu menunjukkan ala itu roh ya aduh bang Jumat ya enggak 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 aduh salam 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 paham grammar Yunani sebelumnya maaf nih ya pakai jadi menurut abang artikel roh hodi fungsinya apa bang kan hotel tuh abang untuk menjelaskan daripada apa yang kata-kata yang disandarkan kepada teosi itu adalah milik kepunyaan Allah milik kepunyaan teos nah ini yang disini mohon maaf ya ada lagi abang keliru disini bang hehehe dulu abang baru mau dicelaskan abang eh stt saya tanya banget kenapa keliru stt kenapa keliru Bang oke karena kata hotel tidak perlu menguji saya anda cukup terjemahkan penghormatnya subjek di yang dulu Bang jadi gini Bang eh oh disitu menunjukkan kan dia adalah hehehe jadi ketika penuh Bang eh terus nih kenapa diturunkan dia loh nah diturunkan pakai terus sendiri tolongan sinyal yang di sinyalnya tunggu jaringan itu jaringan-jaringan lagi dijelaskan sabar lagi dijelaskan depolimikus nih aku nggak mau depolimikus aku juga cuma bisa sebentar karena aku aku harus jalan nih jadi gini coba Bang Billy mohon ditunjukkan lagi supaya ini tidak berulang mohon ditunjukkan penema hotels tadi Bang ya silahkan silahkan nah oke ya jadi kata Ho disitu adalah direct definite artikel nah di dalam grammar Yunani ya Bang Bang Sumaya mohon izin ya saya mengoreksi ya kata bahwa Ho Teos disitu menunjukkan subjek jadi siapa yang mendapat Ho disitulah subjeknya nah ini yang mohon maaf kurang paham jadi ketika ada Ho Teos pak murah hati mohon izin dong ya saya kurang paham oke pak murah hati pak murah hati pak murah hati mohon di mute sebentar ya mohon maaf ya oke saya habis ini turun kok Bang Sumaya karena saya memang lagi di jalan nggak enak jadi seperti ini ya mohon mohon izin dan mohon mengkoreksi Ho disitu adalah definite artikel kalau di dalam grammar Yunani maka dia akan berubah Ho Teos maka Ho Teosnya akan berada di depan Allah itu roh itu udah terjemahan yang super tepat seperti itu misalnya gini nrk nho Oh gitu ya Bang ya itu betul nrk nho logos ke hologos npros tion keteos nho logos nah misalnya keteos teos disitu tidak ada tidak ada Ho definite artikel ho keteos nho logos maka hologos di belakang itu berubah menjadi subjek karena mengandung definite artikel maka dia berubah maka diterjemahkannya firman itu firman dulu karena subjeknya mengandung ho maka dia berubah menjadi subjek maka firman itu adalah Allah bukan Allah itu adalah firman itu keliru nah jadi mohon izin nanti jangan diulang lagi ya Bang Zuma itu aja ke Angel saya izin turun saya udah ya betul-betul aja Oke jelas ya Bang Jumai jelas ya Bang saya boleh bantai nggak ini saya boleh bantai nggak waduh siapa lagi nanti yang menjelaskan lagi sama kita Bang Jumai nanti nggak ada boleh tinggal abang itu yang coba anda tunjukkan dalam original text ya dengarkan saya Bang dengarkan saya Bang coba kalau anda tunjukkan original textnya perkataan-perkataan bahwasanya baik Allah tentang baik Allah apakah kemudian baik itu adalah Allah itu sendiri dari tadi kamu bertanya terus kamu belum bisa menanggir supaya kita buktikan supaya kita buktikan bagus udah Bang Jek turun aja dulu Bang Jumai nggak banyak tanya dulu Bang Jumai kita banyak makanya makanya saya saya ingin membuktikan apakah penjelasan anda itu bisa diartikan Allah itu saat makanya kita nggak bisa minta kita balik tanya dulu Bang Jumai ya Allah yang ada adilnya emang ada dalinya Allah itu saat enggak ada ya kenapa kalian mengatakan Allah itu saat jadi kita sudah membuktikan ya bahwa tidak ada data yang kemudian bisa kecuali akal-akalannya mengatakan bahwa Allah itu adalah roh kenapa karena karena ketika ada perkataan ayat ala-alanya apa itu berarti Allah itu adalah rumah Oke sekarang begini ya ketika dikatakan Allah itu adalah saat ternyata tipu-tipu ya tipu-tipu ya ternyata tipu-tipu ya ala itu saat iya di islam semua iya semua islam mengatakan Allah itu saat ternyata tipu-tipu ya gimana di islam dikatakan bahwa Allah itu saat dimana dalinya dimana loh ternyata tipu-tipu ya direkam teman-teman ya gimana dalinya bukan saat ya karena kalau kita siap ya direkam ala itu bukan saat menurut rumah sepakat tidak rumah sepakat tidak tahu kalau jadi itu jadi itu alasannya terjemahan lama diganti karena terjemahan lama penuh data yang mengatakan Allah inggrisah gitu ya bang jawab dulu jawab dulu tidak dijawab dulu enggak saya tanya misalnya misalnya di dalam di dalam kisah Rasul 17 nomor 29 maka oleh sebab kita jadikan ala tiada patut kita menyangka enggak menyangkakan sebesar ala itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berhubungan dan kebandaian dan agar manusia betul tunggu-tunggu aku ini bahwa ala itu terjemahan lama ini mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh Tuhan bukan Tuhan itu adalah roh Tuhan bukan Tuhan itu adalah roh Tuhan itu adalah roh Tuhan oke bagus itu buktikan itu nah sekarang kita buktikan Oke apakah ala itu apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu saat dimana dalilnya apa dimana dalilnya memang betul iya kalau yang kau katakan zat itu adalah hakikat apa arti zat dalam bahasa Arab jadi perwujudannya seperti apa perwujudan wujud Allah itu laisaka misrihi syaih apa aja bicara wujud Allah itu laisaka misrihi bukan materi sementara terjemahan lama kitab anda jelas mengatakan Tuhan anda itu materi itu bahkan anda sudah mengakui Tuhan anda adalah roh artinya Tuhan anda adalah makhluk saya mau lari kemana kira-kira tunggu tunggu kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala baru sabar-sabar sabar-sabar tunggu sabar kita jangan dulu tindak topik ya apabila Tuhannya para nabi itu maha suci maha tinggi bang kata Yesus Bapak yang mengutus aku tidak bisa mendengar suaranya wajahnya pun tidak bisa melihat tunggu-sabar bagaimana wujudnya yang ada di abad ketujuh bagaimana wujudnya tunggu-tunggu gimana wujud cuma ya roh gimana tuh tertulis tunggu sama ya roh itu ciptaan kita sudah buktikan tadi roh itu itu adalah makhluk ciptaan kita udah buktikan baca terus enggak lalu nggak nggak tunggu kita-kita kita kejar dulu begini roh itu sama alasnya tidak mempunyai hati-hati kalau itu adalah makhluk Zakaria 12 nomor satu anda sudah membacanya tadi itu itu nggak salah teman-teman cuman kan penjelasannya roh yang dimaksud disitu bukan roh Allah tetapi roh yang ada di dalam diri manusia itu bang baca-baca baca-baca kalau roh Allah itu yang mana dimana tertulis oke Anda menunjukkan tadi kalau nggak usah Yohanes 4 nomor 24 roh Allah itu seperti apa ya kalau misalnya sudah bilang kalian itu krisis kejujuran ya 7 lagi yang tidak mau jujur tanya dulu baca-baca bolak-balik data sendiri bolak-balik ya oke lah coba jangan-jangan begini-begini ototan orang tunjukkan di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu adalah Sat S.A.P. itu dimana oke dimana dalilnya surat apa ayat berapa gitu silahkan bang bang dengar saya bicara dulu oke ala itu ala itu tidak menempati ruang dan waktu oke Bang Atis sabar dulu tunggu sabar ala itu tidak menempati ruang dan waktu ala itu tidak tidak dalam bentuk materi oke kita sepakat sama ala itu tidak mempunyai materi ala itu tidak menempati ruang dan waktu sama ala itu tidak berwujud sama yang permasalahnya saya tanya jika ala kami kami katakan dia dengan roh dia mewujudkan diri keberadaannya dengan roh kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu mewujudkan diri dengan apa ya bagus jadi Allah menyatakan dirinya dengan menciptakan aduh sebelum sebelum ada ciptaan sebelum ada ciptaan makhluk tidak bisa menentak mengetahui keberadaan Allah aduh para-para ditanya A dijawab B ditanya A dijawab B lanjut aja loh sekarang begini sekarang begini ini sembahan yang diperkenalkan Yesus itu wujudnya seperti apa kamu kamu Dungu kamu saya dulu saya dulu tentang sembahan yang tersebut sebagai bapak itu wujudnya seperti apa itu dulu dulu kamu dikatakan ya nggak papa anda katakan saya dulu boleh anda katakan saya bodoh boleh meski di dalam 1.4 nomor sepuluh jelas ya aduh susah ini kalau bicara dengan akibat ini oke tapi mengatakan saya bodoh nggak masalah sekarang saya tanya Bapak yang mengutus Yesus itu wujudnya seperti apa please jadi jadi kristen dalam itu jadi bodoh dalam melakukan kejahatan ya apa ya apa ya dimaksud dengan korintus tetapi satu korintus 4 nomor sepuluh kristen itu bodoh oke bodoh dalam bahasa sekarang saya tanya yang wujud dari sembahannya Yesus itu wujudnya seperti apa eh eh jangan kemana-mana jangan kemana-mana kalau Tuhan kami itu Laisa kami selihi Syai tidak serupa dengan apapun sekarang pertanyaan saya aku anak Tuhan yang disembah Yesus itu wujudnya seperti apa 7 apa-apa Bang nggak papa nggak papa pertanyaan saya oke mantap Tuhan yang disembah Yesus itu wujudnya seperti apa Bang oke sekarang begini ya ala-ala salah yang kalian yang kakak semua dua tiga menonton orang Kristen di sini nggak mampu menjawab Subhanallah Oh li alo ini iya 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 wujud Allah itu Laisa kami selihi Syairo sekarang saya tanya wujud Tuhan yang kalian sembah itu seperti apa itu sekarang Tuhan yang kalian sembah itu wujudnya seperti apa wujud manusia tubuh ya wujud manusia tubuh wujud saya tanya Loro kalau wujudnya seperti apa Bang wujud itu seperti apa balanya abang-abang manusia tubuh wujud itu seperti ini abangku abang-abangku yang ada di sini yang baik hati yang saya bertanya wujud itu seperti apa Bang iya bro ini oke kami itu seperti apa Bang enggak enggak ini di ini dulu dia tunggu dulu saya ingin tahu Tuhan anda itu masuk atau bukan roh ini wujudnya seperti apa Bang dijawab dulu 11 jawab dulu satu-satu meong meong-meong bisa kebunan Anda mau kelarong oke meong-meong kekarya 12 nomor satu pro itu adalah cinta anda sekarang pertanyaan saya wujud seperti apa Bang apakah betul wujud Tuhan anda itu seperti yang tertulis dalam wanyu lima nomor 16 binatang bertandung di tujuh bermata tujuh abangku kemeong abangku bisa jawab meong-meong kasih kalau sebut ini terlalu halian ada 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 dua orang ya kan kasihan gak bisa semuanya saudari kita kalau anda nggak bisa menjawab itu kalau Allah subhanahu laesah kami selesai makanya saya tanya anda seperti apa wujudnya Tuhan yang diperkenalkan Yesus coba bisa anda berarti fix ya Allah subhanahu Tuhan yang diperkenalkan Yesus ya terserah anda kan anda tidak mengimani sekarang permasalahannya adalah Tuhan anda sih seperti apa wujudnya Tuhan anda bisa jawab nggak kepada saya makasih oke jadi teman-teman teman dibaca ya kalau Tuhan saya bisa jangan enggak wujud Tuhan anda itu seperti apa oke ini wujudnya seperti apa abangku yang ganteng baik hati manusia tubuh wujudnya itu seperti apa bang ini apa ini ini wujudnya abang ini wujud itu seperti apa bisa enggak anda perlihatkan wujudnya kita isi dulu ini kita isi super kita jawarkan ya diisi bagi apa ini ini mau diisi tidak serupa dengan makhluk tulis-tulis tidak serupa dengan makhluk tulis ayo ini namanya kita urai berdasarkan mari kita urai berdasarkan dalil-dalil yang dalam kitab saudara angin-angin tidak terlupa dengan manusia ya tidak terlupa dengan manusia angin ini apalagi angin itu serupa dengan angin bang 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 angin itu serupa oksigen abang angin oksigen bang angin serupa dengan Allah sama dengan Allah ngini larinya menghujat larinya menghujat angin itu oksigen bang itu bisa dimasukkan ke dalam tabung abang angin angin yang ada yang menghujat oksigen oksigen itu tidak menghujat apa itu unsur betul itu 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 makhluk itu hanya iya makhluk sekarang ini wujudnya ini mau siapa ini ini mau siapa tidak serupa dengan makhluk abangku lensa kami selisih syaih angin tidak serupa dengan makhluk angin itu makhluk abang abang angin itu makhluk tidak serupa iya angin tidak serupa ya ini mau saya tidak serupa aku siapa tidak serupa apa ini mau siap jelas-jelas sudah angin angin itu adalah materi jelas-jelas itu materi kok nah sekarang Allah itu lensa kami selisih syaih kok jadi bingung anda jadi bingung angin serupa apa-apa ini angin halo bukannya rupa siapa angin-angin juga lain saya angin kenapa anda susah angin kenapa anda susah untuk untuk menuliskan disitu Allah sama dengan tidak serupa dengan ciptaan kenapa susah ini juga tidak serupa dengan ciptaan sama itu itu Sakarya 12 nomor satu roh adalah ciptaan iya 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 yang ada di dalam tubuh manusia yang saya tanya ini karena sih tidak serupa dengan roh ciptaan ketanya ia ini mau isi dengan apa ini dalam roh manusia itu kan roh bertiroh itu adalah ciptaan ini mau isi apa Bro kali saya harus bilang Allah Allah sama dengan tidak serupa dengan ciptaan ayatnya mana Laisa kami selisih syaih itu roh itu apa kamu jangan roh itu apa bang manusia itu apa bang otak sekarang anda sama-sama akan tuan anda saya dengan tuan saya otak otak namanya ada punya otaknya dia punya otak tidak punya otak itu makhluk abang yang punya otak itu makhluk abang dia tadi abang kini astaghfirullahaladzim punya otak tidak manusia pun manusia itu hidup dia hidupnya ini kan sudah dibilang abang Laisa kami selisih syaih hidup ya Allah hidup tidak ya Allah dia hidup tidak ya Allah malu awas kalau kamu bilang hidup sama sama udah 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 anda tidak akan sampai ke sana awal tidak akan sampai ke sana ini perangkat jangan jangankan wujud Allah saja wujud roh aja anda nggak bisa dinaikkan ayo silfan masih wujud roh itu seperti apa abang itu seperti apa bang dia punya otak nggak bisa dia hidup nggak ini kan sudah dibilang bang bang abang dulu dengarkan 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 ini jawaban saya terakhir ini jawaban saya terakhir Allah subhanahuwata'ala Laisa kami selisih syaih tidak tidak serupa dengan makhluk tidak serupa dengan ciptaan nah sekarang anda bertanya tentang makhluk luabakannya lucu anda menyamakan Tuhan kami dengan makhluk padahal saya sudah menjawab Tuhan kami Allah subhanahuwata'ala tidak serupa dengan makhluk tapi anda menyamakan-nyamakan Tuhan kami dengan makhluk ini kan saya dengarkan namanya abang makhluk hidup ini hidup tidak anda 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 ini gimana sih anda kan bertanya tentang Tuhan saya saya sudah jawab Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk terus kenapa anda memaksakan Tuhan saya harus sama seperti makhluk kenapa kita cross-check kita cross-check manusia hidup ini hidup tidak loh kan saya sudah jawab Bang Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk makhluk itu punya akal makhluk itu makhluk bisa mengolok-olok dia bisa mengolok-olok enggak tubuh saya tanya ada sakit olok-olok dia bisa enggak langsung maulung-mulung apa nyatanya loh ditanya santai loh Bang apakah anda ini lupa ingatan saya kan abang sudah bilang balinya ada laisa kamislihi syaih laisa kamislihi syaih artinya tidak serupa dengan makhluknya nah kenapa anda lupa penyataan saya itu rupanya kenapa Abang bisa kenal Bang Jum'ah bisa kenal olahnya Bang Jum'ah tuh tidak serupa dengan makhluknya Allah itu terus abang bisa kenal abang punya dengan adanya siang dan malam itu siapa yang buat Oh bukan kalau siang namanya dengan adanya yang semestinya siapa yang buat Bang tahu enggak apa itu wujudnya seperti apa salah Tuhan yang buat bagus anda pintar nah apakah yang buat ini adalah Yesus yang membuat siang dan malam ini Yesus gitu ketua saudaraku benar belajar dari tuan-tuan Yesus bukanlah sekali saya tanya mana dalilnya yang menciptakan siang dan malam itu adalah Yesus ada yang gak dalilnya bang teman-teman saya yang ada disini dalilnya satu lu tahu ya tahu jelas No di lekalkan jelas buat tertawa Wah Allah kau tertawa tahun baru hari empat ketujuh Allah mpuh Allah mpuh bang enggak papa bang hati tahu aku yang menang lah baru ada di abad ketujuh tidak Alisa kamislih sayik Mbah Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Yesus Tuhan itu seperti apa aku nanya Tidak ada Tidak ada terus Tuhan Seperti apa mbak Tidak ada satu narutnya Rasul-rasul yang bernama Aku turun dia takut Ternyata Takut dia Puji Tuhan aja dah Kabur Gabur Aku gak kik bang Tidak ada kata-kata Dari tiktok Saya kena pelanggaran Iya Oke Saya kunci aja ya Alam mengolok-olok manusia Begitu juga manusia mengolok-olok alah Ting satu poin buat sumah Alah dengan makhluk sama Saya ganti akun Dia turun sendiri Emang lari dia kok Nggak bisa dijawab Dia nggak bisa jawab Kalau ditanya Allah Ini siapa Bang Bilih kena peringatan Oh ya Jadi gini ya Kenapa kita harus mengikuti Aturannya Islam Oh itu adalah zat Bagi kita enggak Itu bagi kalian yang di abad ke-7 Karena lebih pisar orang Israel Kami yang lebih duluan Kalian mengarang-arang aja Seperti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton